Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini teman-teman saya ada TV polychron ya di bawah ini ya bodinya slim ya yo slim oke langsung kita tes untuk melihat kerusakannya seperti apa ya teman-teman kita coba lebih dahulu kita colokkan ke listrik oke sudah kita colokkan ke listrik kemudian kita lihat kita tekan tombol powernya di samping kiri oke kemudian lampu standby sudah ada jadi untuk menyalakan supaya TV ini bisa start ya teman-teman kita tekan tombol di bagian kanan di sini ya kita tekan-tekan tombol cananya atau PR oke lampu merahnya sudah hilang kemudian kita perhatikan di layar seperti apa teman-teman eh kita ulangi lagi biasanya bergaris atau apa ya kalau gagal setelah seperti ini nah TV nya pelangi ya teman-teman gambarnya berpelangi jadi kerusakannya seperti itu pelangi langsung sudah kita bongkar teman-teman ini TV nya sudah saya bongkar ya tutup book cover belakangnya Oke sekarang kita keluarkan dulu mesinnya kita keluarkan mesin dan copot saja semuanya oke oke sekarang kita perhatikan eh terutama yang paling awal ya teman-teman kita perhatikan dulu solderen ya karena jika ada solderen retak TV juga bisa rusak seperti ini ya untuk tempat dimananya solderen retak yang perlu kita lihat ini di bagian blok vertikal ya teman-teman ini ada bekas seperti dari panas ya sehingga hitam gosong Ayo kita coba konsol dan ulang Hai bet lebih menyatu Hai Oke Hai Nah dimana tempatnya di sini temen-temennya ini bagian blok vertikal kita solder ulang dulu di bagian ini ini karena jika Hai TV gambarnya berbelang ya seperti itu tadi pelangi biasanya itu yang sering kerusakan di bagian vertikal blok di sini Hai jadi kita perlu temen solder ulang dari tegangannya sini jadi teman-teman ya jadi eh rangkaian blok vertikal ini bisa bekerja di aliri oleh tegangan ini 12 plus 12 min ya CT ya tegangan untuk SC vertikal ini CT jadi kita solder solder dulu di bagian ini di bagian tegangan CT nya nanti kita coba tes kembali dan mengukur tegangan tegangan apakah ada yang mencurigakan dari tegangan tegangan yang berada di blok vertikal karena jika ada kerusakan satu komponen saja maka TV juga tidak bisa normal ya walaupun komponen murah oke jadi di sini ada SC vertikal ini ada menggunakan tujuh pin kaki ya untuk SC vertikal nanti saya akan tunjukkan ke sahabat semua dari dekat mungkin ada teman-teman pemula yang belum mengerti dimana letak dan posisi dari SC vertikal itu sendiri oke oke kita balik sekarang ya teman-teman untuk melihat SC vertikal dimana nah SC vertikal itu di sini teman-temannya ini ya ini di sini ada kode tulisan LA78141 ya nah ini adalah SC vertikal nya oke kita coba solder ulang lagi di bagian setiap kaki pin IC vertikal oke oke nah di sini teman-teman sekarang waktunya kita mencoba ya teman-teman oke 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 sekarang kita coba sahabat semua oke sudah saya colokkan ke listrik kemudian kita tekan tombol channel di sini untuk menyalakan TV nya oke kita lihat di depan apakah ada tampilan apakah ada tampilan tidak ada kita tekan lagi sampai bisa start tidak ada teman-teman sebentar mungkin ada yang salah dari kabelnya oke kita perhatikan lagi ya masih sama teman-teman ya masih sama oke oke dikarenakan tampilannya masih sama berpelangi ini jadi SC vertikal ya kita lepas lagi teman-teman kita coba untuk menggantinya apakah ada perubahan setelah melakukan penggantian nanti oke kita lepas oke sudah terlepas disini menggunakan angka kodenya LA78141 oke kita coba ganti oke sebelum kita melakukan pergantian IC ini ada baiknya kita ukur dulu tegangan simetris di PCB nya di bagian vertikal nya apakah tegangan simetris nya sesuai karena jika tegangan simetris itu over atau tidak sesuai nanti bisa merusak dan ini eh si vertikal nya lagi jadi kita ukur disini ya teman-teman di kaki pin tengah sama di pinggir ini adalah kaki min plus nya oke untuk kaki negatif seperti biasa kita letakkan di ground kemudian positifnya aja yang kita pindah-pindahkan dari kedua pin ini disini ya teman-teman sebenarnya oke jadi di pin ini ya satu dan sebelahnya ini disini kan ada dua ya sahabat ya kita ambil yang di pinggir ini saja apa yang terjadi jadi tegangan harus sama ya antara kanan dan kiri tes dan negatifnya 19 20 19 20 24 yang sebelahnya 17 min 17 min 17 yang pinggir sini 30 wow ini tegangannya over teman-teman ya tegangannya ini over harusnya sama-sama 17 ya teman-teman nah seperti ini oke berarti tegangan vertikal nya yang sebelah yang plus nya itu over 35 volt ya teman-teman ini kalau kita pasang AC vertikal yang baru waduh ini pasti rusak lagi ya teman-teman pasti rusak lagi nah karena tidak imbang ya tidak ada keseimbangan antara plus dan negatifnya oke sekarang kita cabut saja sekarang kita cabut saja oke kemudian eh coba kita perhatikan teman-teman disini ada kode D803 ya yang menuju menjadi satu ya menjadi satu ke pin yang over tadi jadi kita akan mencoba open D803 nya jadi D803 ini kalau kita urut itu datangnya dari diseri oleh tegangan dari dari ini ya dari elko 160 volt jadi mungkin ada kebocoran di bagian R ini ya ini ada R316 terkadang R ini bocor jadi sehingga tegangan bisa melompat ya tinggi masuk ke AC vertikal sehingga si vertikal bisa rusak yaitu itu menurut analisa saya ya jadi eh jika ingin tanpa mengganti R atau mengukur komponen mana yang rusak untuk cara cepatnya kita cukup mencoba untuk melepas D803 nya ya seperti ini kita coba lepas kita coba lepas pin D803 D803 disini nah cukup seperti ini saja ya coba teman-teman lihat cukup seperti ini saja cara cara melepasnya ini jadi kita lepas ujung plusnya saja yang sebelah biarin aja nggak ada nggak jadi masalah oke kemudian kita tes lagi teman-teman kita ukur tegangannya apakah mas sudah bisa stabil 17-17 sama yang di sebelahnya oke kita coba oke kita coba kita coba oke mungkin dikarenakan ini masih ada tegangan yang tersimpan di elko nya jadi ada baiknya elko nya kita shot scan terlebih dahulu disini nah seperti itu kita shot scan oke kemudian kita coba kurang lagi apakah sudah bisa sama wow bener kan teman-teman tegangan 16 dan sebelahnya 16 wow ini baru bener ya teman-teman ini baru bener ini normal artinya sepinggir 16 plus nya yang negatif juga 16 jadi ini AC vertikal kalau kita pasang itu udah aman nah insya Allah nggak nggak bakal rusak lagi ya jadi kalau AC vertikal nya baru langsung kita pasang tanpa mengukur tegangan simetris nya itu bisa berbahaya ya teman-teman bisa rusak lagi si vertikal nya oke untuk penggantinnya si vertikal kali ini kita pasang dengan TDA8172 kita coba pasang ya teman-teman langsung saja kita pasang jadi intinya tadi itu tegangan over ya teman-teman oke kita pasang kita solder pelan-pelan santai saja teman-teman untuk pekerjaan elektronik ya nggak perlu buru-buru yang penting beres hati-hati jangan sampai ada kesalahan teknis maka bisa malah fatal ya oke sudah terpasang langsung saja kita tes ya teman-teman oke setelah itu coba kita lihat di depan bagaimana kah tampilannya ya teman-teman wow amazing ya teman-teman TV udah oke nggak ada masalah cukup itu saja yang rusak ya ya saya rasa teman-teman bisa mengerti lah apa yang saya terangkan tadi jadi kerusakannya hanya itu saja ya ya jadi si vertikalnya rusak mana tadi teman-teman ini ya oke ini ya yang rusak oke langsung saja kita ganti dan kita ukur tegangan dan kita copot tadi tegangan di 803 dan TV-nya langsung oke oke sekian terima kasih semoga bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu yang udah mahir senior hebat ya diabaikan saja oke akhir kata saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video berikutnya see you tomorrow selamat menikmati selamat menikmati